Nanti kita ulas lebih jauh, ada kemampuan komunikasi di situ kalau kita berbicara sistematis ya. Tapi sekarang masih ketepatan substansi untuk Capres 03, Ganjar Pranowo. Berapa skornya Bapak Ibu? Silahkan. Mau di kertas yang sama, di kertas yang berbeda, monggo. Kang Asep, rata loh 5 nih Kang Asep. Oh iya 5. Mbak Bibip, 6. 6 ini berarti lebih tinggi 1 poin dari Prabowo ya. Tadi Prabowo 5 ya, Anis 7. Sama, 7. 7 lumayan. 6, 9. Gantian, coba kita banya. Kebaliknya untuk kebaliknya. Kalau nggak kebalik ya, bukan kami ya. 9 untuk Ganjar dari Bang Masiton ya jelas lah ya. Kita tanya dari yang memberikan 6, kenapa Bang Baman? Gini, kan kita bicara tentang ketepatan substansi ya. Hampir tidak ada pertanyaan, eh jawaban yang diberikan kepada Mas Ganjar yang cenderung Bapak pokok basis substansi pertanyaan dijawab secara tuntas dan tegas. Jadi gini, kalau saya melihat, saya harus sampaikan bahwa keunggulan Mas Ganjar dan Mas Anis memang dari retorika jawaban. Tapi dari substansi inti jawaban nggak ada yang tegas. Ngalur ngidul, ada yang jawab angin lah, ada yang jawab ke kanan ke kiri lah. Artinya akhirnya, satu itu yang kedua. Dan ini saya teringat nih apa yang dibilang oleh Bang Masiton. Bahwa sebetulnya debat itu ngecap. Jadi akhirnya saya starti langsung, oh berarti Bang Masiton mengingatkan saya bahwa Mas Ganjar dengan Mas Anis sedang ngecap. Nah kalau Pak Prabowo saya lihat itu cenderung apa adanya. Dia cenderung natural, berkata apa adanya, tanpa ada beban, dan cenderung ya pasar dan menyerahkan kepada publik. Ya this is me. Baik. Ya akhirnya poinnya saya mau bilang bahwa, kalau kita bicara substansi kepemimpinan, ini kita bukan bicara mau nyari jadi dosen, bukan bicara mau nyari manajer, kita nyari leadership. Yang mau jadi dosen siapa kira-kira? Ya silahkan bilang, Mbak. Anis-anis maksudnya. Jadi cari ini kita mencari pemimpin Republik Indonesia. Bukan hapalan. Bukan hapalan ayat-ayat pasal. Bapak Mas Sinton ditanggapin dong, ngatanya ngecap doang Mas Gajar. Ya saya menambah saya tuh merespon. Yang disampaikan Pak Ganjar itu bukan kecap. Bahwa beliau pernah melakukan dan mengerjakan gitu ya. Jadi, kenapa saya sampaikan sembilan? Bagaimana beliau masuk ke rana substansi tentang bagaimana mengatasi korupsi. Beliau sampaikan berdasarkan data yang dikutip dari teman-teman elemen civil society penggiat anti korupsi ICW. 270 triliun selama 10 tahun potensi kerugian negara. Yang itu kalau dikelola bisa membangun 27 ribu puskas mas. Nah kemudian bagaimana mengatasi tentang kesenjangan akses informasi internet di desa-desa apa segala macam. Kemudian bagaimana tentang guru-guru di pedesaan yang harus ditingkatkan kesejahteraannya dan lain sebagainya yang langsung masuk menohok ke titik-titik substansi yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi menohok ya bukan mengecap ya? Enggak. Jauh dari kecap. Oke baik. Terima kasih.